Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya. Ngomong-ngomong masalah bahagia nih, pernah gak sih kalian ngerasai hari kalian berat banget? Mau makan males, mau buka mata gak semangat, sepanjang hari hanya menghalang nafas seolah-olah beban bisa berkurang dari hilang tersebut. Jika pernah, kemungkinan kamu sedang mengalami yang namanya stres. Sebelum pembahasan yang dilanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta komen ya, agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung aja yuk simak dan cari tahu apa itu stres dan cara atasi stres ala catatan Elda. Melansir dari laman ala dokter, stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan menunjukkan respon tubuh baik secara fisik maupun mental. Pembahasan yang pertama, ada yang namanya stres ringan. Menurut aku, stres ringan sering terjadi dalam aktivitas sehari-hari, seperti tugas yang menumpuk, tenggar waktu, dan mendengarkan berita yang tidak mengenakan. Tanda-tanda yang timbulkan dari stres ringan sangat beragam. Beberapa di antaranya, yaitu bad mood sepanjang hari, perilaku menjadi kasar dan mudah tersinggung, gak mau diganggu, alias mau sendirian terus, kemudian rambut menjadi rontok, lalu terkadang bercanda menjadi rupa batasan. Dan yang terakhir, terlalu lama di kamar mandi juga menandakan kamu sudah mengalami stres loh. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, makan es krim. Makan es krim dipercaya dapat atasi stres dan suasana hati akan jadi lebih baik saat guliran lembut dan dingin es krim mengenai lidah. Yang kedua, dengerin musik dan ikut nyanyi sambil teriak. Teriak bisa jadi cara buat kamu membebaskan emosi loh. Yang ketiga, pergi keluar. Pergi keluar gak harus ke mal, mungkin dengan pergi ke minimarket dan beli benda apa yang kamu inginkan bisa buat perasaan menjadi lebih baik. Yang keempat, makan malam di luar. Ajak teman buat beli sate atau apa saja di luar biasanya akan membebaskan diri kamu dari stres ini. Dan interaksi dengan teman, lama-lama bisa terjadi percakapan yang menuju pada curhat dan bisa membuat perasaan sedikit lebih legah. Lalu, lihat foto pria tampan atau buat yang laki-laki bisa dengan melihat foto mbak artis kesayangannya. Kemudian, amati langit. Melihat bintang-bintang yang bertaburan di angkasa luar biasanya akan membuat perasaan jadi lebih baik lagi. Kalau aku sih suka banget sama Purnama dan melihat rahasi bintang. Namun, tak hanya langit malam. Langit biru di siang hari juga bisa kok. Itu akan membuat kita jadi berpikir, oh iya, hidup ini luas, perjalanan masih panjang. Next, ada piknik. Kalau nggak bisa liburan ke pantai, coba hiatus sejanak dari rutinitas dan pergi ke taman terdekat. Melihat yang hijau-hijau biasanya akan memuat hati jadi lebih sedikit fresh. Dan yang terakhir, amati perilaku hewan. Mungkin sedikit nyeleneh, tapi seperti kelihatan semut jalan berbaris, ikan berenang di akwarium, atau kucing yang sedang bermain, itu akan membuat fokusmu teralihkan sementara. Dan bisa menambah sedikit mood juga loh. Lanjut, yang kedua, stress berat. Ini biasanya terjadi pada masa-masa skripsian, masa putus cinta, masa dapat nilai E di portal akademik. Nah, dampaknya juga nggak terlalu berbeda dengan stress ringan. Namun, ada beberapa hal yang jadi perhatian. Yang pertama, lebih sensitif. Mudah nangis dan hilang semangat. Yang kedua, hilang nafsu makan. Yang ketiga, gelau dan nangis berkepanjangan. Kemudian, mengurung diri. Lalu, hanya ingin terbaring di dalam ruang gerat. Dan yang terakhir, bahkan merasa putus asa dan sampai mulai berpikir yang aneh-aneh. Berikut cara mengatasinya. Yang pertama, hiatus sejenak dari kegiatan dan pikirkan masalah yang membuat kamu stress secara runut. Serta belajar untuk menerima itu. Misalnya, coba terima bahwa hal yang membuat kamu stress adalah pilihanmu sendiri. Hal tersebut bisa buat kamu semakin mengembangkan diri. Hal tersebut buat kebaikanmu. Dan, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Yang kedua, potong rambut. Biasanya, rambut akan rontok saat stress tiba. Jadi, untuk mengatasi kerontokan, kamu bisa coba potong rambut. Dan, ini juga bisa mengatasi sedikit beratnya beban di kepala. Dan, bisa buat penampilan baru yang tampak lebih fresh juga. Dan, kabarnya, orang-orang di Jepang akan melakukan potong rambut selesai putus cinta loh. So, let's try it. Yang ketiga, coba cari teman cerita. Biasanya, dengan bercerita pada seseorang setidaknya buat kamu sedikit jadi merasa lebih plong. Nah, untuk teman cerita, cari orang yang terpercaya. Yang bisa mendengarkan kamu tanpa harus memberi komentar terlebih dahulu. Karena, biasanya orang stress hanya butuh didengar, bukan dikomentari. Lebih baik lagi jika teman tak hanya sederhadirkan solusi. Tapi, bisa ikut atasi masalah. Dengerin lagu galau. Nonton video dakwah. Atau dengerin murata al-Quran. Kemudian, dekatkan diri dengan sang pencipta. Perbanyak zikir dan doa. Karena, hanya Tuhan satu-satunya tempat kita bergantung. Dan, insya Allah, jika berharap dan mengandalkannya dalam masalah, masalah bisa diatasi dengan mudah. Intinya, percaya. Yang terakhir, bermain dengan hewan peliharaan. Membelai halus buru kucing sambil bilang, Meng, hariku berat. Aku sedih. Mungkin bisa dicoba. Daripada terus mengurung diri. Nah, itu saja ulasan tentang stres serta tips secara mengatasinya ala catatan Elda. Jika ada kesalahan, mohon maaf ya. Dan, terima kasih karena sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa dalam video catatan Elda lainnya. Dadah.